pelabuhan hari ini mengerikan Hai lautnya ngamuk kawasan tamu citra jebol ya Hai ya 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 ini banjir buatan ini ini buatan ini mau ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Disentil di warganet Oleh warganet begitu Tentang copras capres Dalam menghadapi banjir rob di Semarang Ganjar Pranowo akhirnya lakukan ini Apa itu? Naik perahu karet Dan itu diunggahnya juga di Instagramnya Apakah ini bentuk dari kebijakan ganjar Atau selfie-selfie Itu tidak tahu juga kita Tetapi yang jelas cukup sigap juga Artinya naik ke perahu karet Kan kelihatan bisa dikatakan itu Meninjau situasi banjir Baguslah itu Bagus juga untuk selfie-selfie Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sedang menjadi pusat sorotan publik Setelah sejumlah kawasan di pesisir utara Itu memang terendam banjir rob Banjir di mana air laut itu naik Pemirsa Misalnya di daerah Semarang Yang sangat parah di sekitar pelabuhan Tanjung Emas Yang dikatakan mencapai 2,1 meter Tingginya banjir Karena bendungan Tambaknya itu jebol di sana Air laut masuk semua Kemudian juga pekalungan Ini juga wilayah yang sudah bertahun-tahun Kayaknya juga tidak bisa dipecahkan Persoalan rob atau apa ini Sehingga membanjiri warga di pesisir pantai Kemudian juga demak Demak ini juga langganan Bahkan di daerah antara Sayung Atau apa itu Antara Semarang dengan demak itu Sudah memang banyak sekali Perkampungan-perkampungan Yang sudah tidak layak untuk ditempati Karena robnya itu sudah permanen Jadi sudah tidak surut lagi gitu Ke laut gitu Kemudian juga dipati Bahkan juga rendam Terendam banjir semuanya Akibat jebolnya tanggul laut itu Kenapa tanggul laut sampai jebol Ini juga sebetulnya Bisa sebab eksternal Mungkin karena kencangnya Hembusan ompak itu Atau memang perencanaannya yang tidak bagus Sehingga membuat tanggul laut itu Mudah jebol Ini masalah kecerdasan juga Dan korbannya Sampai tadi Beberapa jam yang lalu itu Sekitar 8.000 kakak Yang harus diungsikan Jumlah yang cukup banyak Untuk mengatasi banjir itu Dampak dari banjir itu Tingginya itu ya macam-macam tadi Ada yang 50 cm Ada yang 100 cm Kalau kita lihat-lihat yang ada di Video-video itu ya bisa Sampai 1 meter lebih Bahkan menurut Dinas BMG BMKG apa-apa begitu Sampai 2,1 meter Jumlah yang Membuat kita ketakutan Jangan sampai Kepanikan ini akan membawa korban jiwa Tapi kalau yang namanya korban materi Kendaraan apalagi Dan lain sebagainya Itu pasti banyak sekali Dan situasi pelik yang seperti itu Membuat ganjar jadi sorotan Apalagi setelah beberapa warganet Memang menyentil sosoknya terlalu banyak pencitraan Ya gimana gak melakukan pencitraan Pemirsa Kalau misalnya Prestasi kerjanya tidak ada Itu apa yang diandalkan Ini kan Naluriah saja sebetulnya Pencitraan itu ya Kita sebagai anak gitu kan Gak punya prestasi apa-apa Nah katakanlah sekolah rapotnya jeblok gitu kan Daripada mendapatkan kemarahan dari orang tua Ya gimana lah kita melakukan apa Supaya kelihatan orang tuanya itu seneng kan begitu Padahal tugas utamanya misalnya sekolah tapi sekolahnya jeblok Ya pencitraan itu dengan sendirinya akan dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak ada prestasinya Siapapun mereka itu Ya kejuali orang-orang yang cukup menyadari Kejujuran hatinya ya Mengatakan ketidakmampuannya Atau apa begitu ya pencitraan tidak harus Karena hanya akan menyulitkan banyak orang pencitraan itu sebetulnya Pada akhirnya hanya itu Dan memang akhirnya Ganjar ini terkenal karena pencitraannya itu Ya warganet menilai Ganjar akhir-akhir ini Kelewat sibuk dengan Pilpres 2024 Ya ketika masih banyak permasalahan yang Mestinya harus diselesaikan di Jawa Tengah Apa yang sudah diselesaikan kita tidak tahu Tapi Sibuknya Kelihatannya di Pilpres 2024 itu Ya terutama momen terakhir gitu ya Mungkin juga cukup girang lah Ya Projo Rakernas Datangkan Jokowi Sekalipun ada kata-kata Ajo kesusu atau jangan tergesa-gesa Tapi Jokowi juga memberikan isarat yang Walaupun ambigu ya masih belum definitif Tetapi dia mengatakan mungkin calon yang kita dukung Capresnya ada disini itu Dan disitu itu ada banyak orang memang Tapi yang dijagokan satu-satunya orang yang dikenal sebagai calon presiden Paling tidak oleh para surveyor dan lain sebagainya Itu adalah Ganjar Pranowo Anis tidak hadir Puan Maharani Tidak Ya kan Prabowo juga yang cukup dianggap dekat dengan Jokowi juga tidak hadir Dan itu membuat Ketika sehari dua hari dari Hajatan Projo di Magelang Tiba-tiba Semarang Kebanjiran sampai segitunya gitu ya Nah ini jelas menjadi persoalan yang serius Dan memang ya Pemirsa dari sosmed itu kemudian Ada unggahan ya yang agak menohok lah Dan Ganjar Pranowo Semarang tenggelam Tolong jangan copras-capres terus pak Ya Allah semoga cepat surut Media dan bahasa RP Pura-pura budek Giliran Jakarta Becek dikit digoreng tujuh hari dan tujuh malam Ini ditulis oleh seorang warganet Dilansir oleh suarajawatengah.id Selasa Hari ini Ya ini menandakan bagaimana Memang para baser itu juga Yang mengacokan Jadi kalau orang itu tidak cerdas Ya Disanjung-sanjung sama baser Itu sudah Tidak tahan Ya dia tidak bisa membedakan Apakah ini Hanya orang cari muka Atau sebetulnya orang yang Sungguh menyanjung Kalau orang banyak disanjung Tetapi dia menyadari bahwa Prestasinya itu tidak ada Dia mestinya malu Ya mestinya malu itu Ya tetapi kalau tidak punya malu Disanjung Kegeeran dia tidak tahu Karena pribadinya sudah berubah Nah inilah orang-orang yang dilihat Sebagai orang-orang yang cukup Selfie-selfie Kelihatan bekerja Tapi tidak menyelesaikan masalah Ya termasuk minyak goreng Atau apa Kan begitu Tidak bisa Tidak bisa selesai Kemampuan yang paling tinggi Dari pemerintahan Jokowi kan Pinjem uang Tapi sekarang juga Pinjem uang juga sudah berat Kalau pinjemnya itu ke luar negeri Siapa yang mau Meminjami Mau investasi di Indonesia Kelihatannya menunggu Sampai tahun 2024 Setelah berakhirnya Periodenya Jokowi Nah ini saya kira sangat penting Dan bisakah ganjar Yang sudah naik perahu karet itu Menunjukkan seperti apa polosenya Menghadapi banjir Karena hanya mengunggah Foto-foto hadir di Tempat banjir Naik perahu karet Dan lain sebagainya Tapi tidak ada Polose yang bisa Dishare ke publik Seperti apa Kebijakan yang diambil Oleh pemerintahan Jawa Tengah Nah ini sebetulnya juga Wah jangan-jangan Ini banjir malah Dimanfaatkan untuk Selfie-selfie Bukan merencanakan Sebuah kebijakan Yang memang Sangat diperlukan Untuk mengurangi Beban dari Rakyat itu sendiri Bila tofik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya